Bisa pelaksanaan pasar murah di dua lokasi, yaitu di Alun-Alun Sumedang dan Alun-Alun Situraja Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, direspon positif oleh warga. Gelaran pasar murah tersebut langsung diserbu warga, bahkan warga rela hujan-hujanan demi mendapatkan sembako murah yang disediakan pemerintah Kabupaten Sumedang. Ratusan warga di dua lokasi, yaitu Alun-Alun Situraja dan di Alun-Alun Sumedang Kota, rela antri berdesak-desakan dan tubuhnya diguyur hujan deras demi mendapatkan sembako dengan harga murah pada pelaksanaan pasar murah yang diselenggarakan Rabu pagi 21 Februari 2024. Dalam gelaran pasar murah kali ini, pemerintah Kabupaten Sumedang bekerja sama dengan Bulog, Disperindag, Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan menyediakan sejumlah bahan pokok yang harganya mengalami kenaikan. Pada pasar murah tersebut, bahan pokok yang disediakan yakni beras, telur, cabai, dan gula pasir. Kabupaten Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Sumedang Iwan Gustiawan mengatakan, tujuan digelarnya pasar murah kali ini adalah untuk menstabilkan pasokan, menekan harga pangan, dan mencegah terjadinya inflasi di Kabupaten Sumedang. Pada hari ini, pemerintah daerah Kabupaten Sumedang mengadakan gelar pangan murah, tepatnya tanggal 21 Februari 2004 di Alun-Alun. Tujuan daripada gelar pangan murah ini adalah untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan. Ini merupakan program pemerintah daerah yang dilaksanakan untuk mengantisipasi gejak inflasi, yang selama ini terutama beras, beras yang dulunya di harga Rp13.000 untuk medium, sekarang mau anjak kita jual juga setelah seperti yang kemarin. Kemudian juga untuk premium kita jual lebih murah dengan subsidi dari pemerintah daerah. Termasuk juga kami kerjasama dengan bulu mengadakan beras SPHP yang dilatih murah dengan harga Rp50.000 per 5 kg. Ada pun pelaksanaan gelar pangan murah ini, kita kerjasama juga dengan dinas perikanan dan pertengakan, kemudian dengan dinas produksi dan perdagangan. Sementara itu sejumlah warga yang mengikuti gelaran pasar murah tersebut mengaku rela antri asalkan mendapatkan sembako dengan harga murah. Pasalnya, membeli ke pasar harganya mahal dan sudah pasti tidak terjangkau. Warga berharap ke depannya harga kembali stabil dan normal seperti biasa. Saya kan sebagai guru matangga bukan cuma beli beras saja ya, tapi butuh sama lauknya, buahnya gitu. Jadi adanya beras murah ini Alhamdulillah bisa membantu masyarakat yang membutuhkan. Harus cepat ke hujanan, bela-belai dujian-dujian. Lumayan. Ya mudah-mudahan kedepannya seterusnya murah, nggak boleh mahal-mahal. Soalnya cari uang susah, 17.001 kilo. Yang 16.500 itu yang jeleng lah, yang biasa gitu. Ya kecewa sih soalnya kan sekarang lagi susah ya beras gitu. Kan sekarang sayangnya sehari-hari beli gitu. Terus rencana sekarang gimana? Beli ke pasar? Enggak, sekarang beli telur aja deh. Ya paling beli sehari-hari ke pasar. Namun sangat disayangkan pada gelaran pasar murah kali ini banyak warga kecewa dan pulang dengan tangan kosong karena tidak kebagian untuk beberapa jenis sembako tertentu dikarenakan habis saking membludaknya warga yang berebut antrian.